Rewind Orang Kudus 16 Maret Di ato Torello Hidupnya pada masa kanak-kanak di desa, biasa-biasa saja. Tetapi setelah ayahnya meninggal dunia, Torello mulai mengubah seluruh cara hidupnya. Ia bergaul dengan teman-teman yang suka mabuk. Mereka bukannya bekerja, malahan berkeliaran di kota sepanjang hari. Torello menyukai teman-teman barunya ini dan berusaha keras mendapatkan pengakuan mereka. Suatu hari ketika ia sedang berolah raga di tempat terbuka. Seekor ayam jago terbang turun dari tempatnya bertengger dan mendarat ilangan Torello. Si jago lalu berkokok tiga kali, kokok yang panjang dan lantang. Torello terdiam keluh. Ia pergi dan tak ingin melanjutkan permainannya. Ia tidak dapat tidak berpikir bahwa apa yang dilakukan si ayam jago bukanlah suatu kebetulan belaka. Ia diperingatkan dengan cara yang sama seperti Santo Petrus dahulu diperingatkan. Cara hidup Torello yang tak bertanggung jawab akan menghantarnya jauh dari Yesus. Seketika itu juga Torello berniat mengubah hidupnya. Ia pergi menemui Abbas San Fedele yang membantunya menyambut Sakramentobat dengan baik. Lalu Torello pergi ke suatu daerah hutan yang tenang dan memilih sebuah tempat dekat sebuah kohon besar. Ia melewatkan delapan hari lamanya dalam doa. Di akhir doa, ia memutuskan hendak menjadi seorang pertapa. Ia pulang ke popi dan menjual segala harta miliknya. Ia menyisakan bagi dirinya hanya cukup uang untuk membeli sepetak tanah dekat pohon besar yang ditemukannya di hutan. Di sebelah pohon besar, ia mendirikan sebuah guguk di mana ia menghabiskan sepanjang sisa masa hidupnya. Ia menanam sayur mayur untuk makanannya dan mengambil air dari sungai. Ia berdoa dan mengamalkan mati raga dan yang paling berat adalah tidur hanya tiga jam saja dalam semalam. Torello merasa bahwa menjadi seorang pertapa adalah panggilan hidup yang Tuhan kendaki baginya. Demikianlah ia melewatkan hidupnya dalam damai. Semasa ia masih hidup, sedikit saja orang yang tahu mengenai hidupnya sebagai seorang pertapa. Hanya seorang sahabat tahu akan kehidupan Torello yang tersembunyi di hutan. Torello wafat dalam usia 80 tahun dan ia telah melewatkan lebih dari 50 tahun hidup sebagai pertapa. Beato Torello wafat pada tahun 1282. Terima kasih telah menonton!